Digegerkan dengan teror penyiraman air keras di mana korban Sakinah kondisinya mulai membaik. Ya, meski demikian korban berharap luka yang dialami segera sembuh agar dapat kembali beraktifitas seperti biasa. Sakinah korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal sudah tiga hari ini tidak berjualan sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Meruya Utara Jakarta Barat. Luka bakar di tubuhnya membuat ia harus beristirahat di rumah untuk proses penyembuhan. Korban tidak tahu mengapa dirinya disiram oleh pelaku. Tinggal di rumah kontrakan di kawasan Meruya Utara Jakarta Barat, Sakinah dikenal warga dan kerabat sebagai orang yang baik dan ramah dengan tetangga. Orangnya ya baik, orangnya sama siapa aja baik, gak pernah jahat. Terus kalau orang jualan sayur udah dari dulu. Ya orangnya baik, ya udah lama sih ngontrak disini. Ya gak tahu udah dari rumah tanah dulu. Terus sampai punya anak tiga disini. Ya baik kalau orang gak punya duit, mutang gak apa-apa. Polisi kini memburu pelaku penyerangan air keras untuk mengungkap motif dari kejadian ini dengan memeriksa CCTV. Sekarang masih penyidik masih bekerja ya, masih mencari siapa pelakunya ya. Kita tunggu saja penyidik biar bekerja terlebih dahulu. Penyiraman air keras terhadap Sakinah terjadi saat korban pulang berjualan sayur Jumat malam 8 November 2019 di Jalan Taman Arias Utama 1 Meruya, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pemantau, seorang pemuda mengendarai motor diduga sebagai pelaku penyiraman. Pelaku kemudian kabur setelah menjalankan aksinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.